Seda Ralun sebanyak dua rumah terbakar dan satu rusak di Desa Tano Alas, Kecamatan Babu Makmur, Aceh Tenggara pada Sabtu 7 Mei 2022 sekitar pukul 15 lewat 20 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Penyebab kebakaran diduga kosleting listrik arus pendek. Kalaksa BPPD Aceh Tenggara Nasmi didampingi anggota Pusdalops PB Rizki Pratama mengatakan pada pukul 14 lewat 45 waktu Indonesia bagian Barat, petugas menerima laporan kebakaran yang menganguskan dua unit rumah dan satu rumah terpaksa dibongkar paksa agar api tidak menjalar kebangunan lainnya. Ada pun rumah yang musnah dilalap api itu milik Yusrianto dan Herianto, sedangkan rumah yang dibongkar milik Min Terbangin. Akibatnya, tiga kepala keluarga atau tujuh jiwa mengungsi ke rumah kerabatnya. Dalam musibah kebakaran tersebut, petugas BPPD mengerahkan satu unit armada hingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.